Oke, ini ada soal tentang gerak harmonis sederhana ya Benda bermasa 100 gram, berarti M M nya 100 gram Ini diubah ke kilo, berarti dibagi 1000 0,1 kilogram, dibagi 1000 Bergerak vertical dengan amplitude 5 cm, diubah ke meter 5 x 10 cm, min 2 meter Frekuensi, F nya 10 hertz Oke, pada suatu ketika fasenya Jika percepatannya A nya 100 Apa ini, pi kuadrat cm per sekon kuadrat Kalau mau diubah ke meter, boleh Artinya dibagi 100, ya kan Berarti sama juga dengan pi kuadrat Meter per sekon kuadrat, ya Saya ingin ke dalam meter Langsungnya seperti itu Apa lagi nih Dengan titik kesetimbangan Dimulai dari titik kesetimbangan Berarti dia dari 0 Jadi kalau digambarkan dia seperti ini Mulanya itu dari sini, ya Set, 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 set Nah, mulanya itu dari sini, dari 0 Oke, pertanyaannya itu simpangan saat itunya berapa Oke, simpangan saat itu Y Y itu hubungannya dengan A A itu rumusnya adalah sama dengan Min omega kuadrat Dikalikan Y Oke Nah, ini dia Set Nah, ini kita masukkan nih Nilainya A-nya tadi berapa sih A-nya Pi kuadrat Saya pakai yang meter, ya Pi kuadrat Kalau kalian mau pakai senti juga boleh Nanti satuannya dalam senti Omega kuadratnya kita cari dulu omega Omega itu rumusnya adalah 2P dikalikan F Jadi omega sama dengan 2P dikali F-nya tadi berapa sih? 10 Berarti 100 Eh, 100 Berarti 20P, ya Rad per sekon Nah, ini rumus untuk mencari Omega Masukkan Angkanya ke Sini Berarti Min 20P Kuadrat dikalikan Y Berarti kan nanti Pi kuadrat sama dengan Min 400P kuadrat Kalikan Y Nah, ini boleh coret nih Pi kuadratnya coret Berarti nanti ini 1 sama dengan Min 400Y Berarti nanti Y-nya sama dengan Min 1 dibagi 400 Dan ini, ini satuannya meter, ya Nah, kalau kalian ubah satuannya ke senti Berarti nanti sama dengan 1 per 4 sentimeter, ya kan Terserah kalian lah, mau pakai senti atau meter Tapi Si-nya sih tetap dalam Meter, ya Ini atau yang ini Min itu artinya dia dimulai dari bawah Jadi yang tadi ini Gambar ini, ini salah Berarti dia tuh mulainya tuh dari bawah, gini Min, ya Dari sini dia mulainya Nah, gitu deh Bukan dia dari atas Jadi, min biarin aja Min Negatif 1 per 4 sentimeter Atau 1 per 400 Meter Nah, sekarang kita yang B Yang B gaya F-nya F-nya Ini saya tulis dulu aja jawabannya Ini jawabannya 1 per 4 sentimeter Kurang kelihatan, ya Warna ungu kali, ya Yang kelihatan, ya 1 per 4 sentimeter Negatif, ya Sekarang yang B gaya F F itu sama dengan M dikalikan A Nah, ini tinggal dikali aja, nih M-nya kan Sudah ada, ya 0,1 Dikali A-nya A-nya Pi kuadrat Berarti F-nya sama dengan 0,1 Pi kuadrat Satuannya Newton, ya Apa tadi jawabannya 0,1 Pi kuadrat Pi kuadrat Newton Energi potensial Energi potensial itu berarti EP EP Itu rumusnya adalah Setengah Dikalikan K Dikalikan Y kuadrat Nah K-nya cari dulu, nih K sama dengan M Dikalikan Omega kuadrat Jadi, dia emang Rumusnya ini Berpecah-pecah, gitu Tapi, ya Sabar aja Nyarinya, ya Berarti, ini M-nya masukkan Tadi 0,1, ya 0,1 Kilogram, kan 0,1 Dikalikan Omega-nya Omega-nya berapa, tadi 20 Pi 20 Pi Tutup kurung kuadrat Berarti K-nya sama dengan 0,1 Dikali 400, ya Berarti K-nya sama dengan 40 Pi kuadrat Satuannya itu Newton Per Meter Nah, baru masukkan Ke EP Setengah Dikalikan 40 Pi kuadrat Dikalikan Nah, Y-nya ini Harus pakai yang Meter Jangan yang senti Ini pakai meter Negatif 1 per 400 Negatif 1 per 400 Kurung kuadrat Jadi, sama dengan Ini kan nanti 20 Pi kuadrat Dikali Negatif Kuatkan Jadinya Positif Positif 1 per 400 Berarti 1 per 400 Dikali 1 per 400 Ini kan Ini saya coret 20 Coret Coret Ini 20 Berarti nanti Ini Pi kuadrat Per 8000 Berarti Ini kan nanti 8000 Ini kan 10 Pangkat 3 Jadi, nanti Dia naik atas Jadi, pangkat Min Ini saya pelan-pelannya 8 Kalikan 10 Pangkat 3 Berarti 10 Pangkat Negatif 3 Pi kuadrat Per 8 Atau Pi kuadrat Dikalikan 10 Pangkat Negatif 3 Per 8 Joule Satuannya Jadi, angkanya Sudah mulai Ribet Tapi, yang penting Kalian tahu Proses Perhitungannya Jangan sampai Keliru Perhitungannya Eh, kok Ini yang B Ini yang C Sorry Ini yang C Ep Jadi, jawabannya Itu Berapa tadi? 10 Pangkat Min 3 Dikalikan Pi Kuadrat Per 8 Joule Kelajuan Pada saat Itu V Wow Ini Soalnya Benar-benar Menantang Sekali V Itu Sama Dengan Omega Dikalikan Akar A Kuadrat Dikurangi Dengan Y Kuadrat Nih Kita Masukkan Angkanya V Sama Dengan Omega Tadi 20 P Kalau tidak Salah Omega 20 P Kali A Amplitudonya Amplitudonya Tadi Berapa Amplitudonya 5 Centi 5 Centi 5 Kali 10 Pangkat Min 2 Tutup Kurung Kuadrat Dikurangi Dengan Y Simpangannya Simpangannya Tadi Kita Dapatnya 1 Per 400 Min 1 Per 4 Kali 10 Pangkat Min 2 Kurung Kuadrat Karena 1 Per 400 Ini Saya Jelaskan Lagi 1 Per 400 Berarti Sama Dengan 1 Per 4 Dikalkan 10 Pangkat 2 Berarti Sama Juga Dengan 10 Pangkat Min 2 Per 4 Min Biarin Jajak Dalam Min Karena Min Kewatkan Juga Hasilnya Positif TV Sama Dengan 20 Pi Akar 25 Kali 10 Pangkat Min 4 Dikurang Ini Berarti 1 Per 16 Dikali 10 Pangkat Min 4 10 Pangkat Min 4 Kita Gini Sama Dengan 20 Pi Akar 10 Pangkat Min 4 Dikali 25 Dikurang Tutup Kurung 1 Per 16 Angkanya Ini Bikin Sakit Matanya Sakit Angka Seperti Ini 10 Pangkat Min 4 Kalau Dikeluarkan Jadi 10 Pangkat Min 2 20 Pi Dikali 10 Pangkat Min 2 Kan Diakarkan Ini Berarti Disamakan Dengan 16 25 Sama Kapan Nyebut Dulu Berarti Nanti 400 Per 16 Dikurang 1 Per 16 Berarti Nanti Ini Saya Tulis 20 Pi Dikalikan Dengan 10 Angkat Min 2 400 Akar 400 Per 16 Dikurang 1 Per 16 Berarti 20 Pi Kali 10 Angkat Min 2 Akar 3 9 Per 16 Berarti 16 Nya Bisa Koarin 10 Angkat Min 2 Dikali 1 Per 4 Berarti Akar 3 9 Aduh Angkanya Bikin Sakit Mata Melihatnya Coret Dapatnya 5 Dapatnya 1 Berarti 5 Pi Kualit Kali 10 Angkat Min 2 Dikali Akar 3 9 9 3 9 9 3 Satunya Meter Per Sekon Sakit Angkanya Ini Kalau Kalian Pakai Kalkulator Akar Dari 3 9 Itu 19 9 Jadi Kalau Dikalikan 5 Itu Nanti 99 87 Jadi Kalau Ini Nanti Sekitar 99 87 Dikali Pi Kuadrat Dikalikan 10 Angkat Min 2 Meter Per Sekon Kalau Kalian Pakai Ekuator Mencari Akar Dari 3 199 Terserah Kalian Memang Panjang Caranya Selanjutnya Yang Terakhir Yang E Energi Kinetik Eka Sakit Juga Nih Nih Eka 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 Itu Bisa Kita Cari Dengan Menggunakan Rumus Setengah M V Kuadrat Ya kan Itu Tinggal Masukkan Saja Angkanya Setengah Dikalikan M 0,1 Kali V Kuadrat Waduh Yang Panjang Ini 5 Pi Kuadrat Dikali 10 Pangkat Min Dapat Min 2 Kali Akar 3 99 Itu Kurung Kuadrat Berarti Nanti Ini Setengah Dikalikan 0,1 Dikalikan Dikualikan 25 Pi Pangkat 4 Dikali 10 Pangkat Min 2 Dikali 359 Berarti Sama Dengan Tinggal Kalikan Semuanya 0,5 Dikali 0,1 Dikali 25 Kemudian Dikali 3 99 4 98 75 Dikali Pi Kuadrat Dikalikan 10 Pangkat Min 2 Satuannya Joule Ini Angkanya Emang Gak Ribet Eh Ini Min 4 Cuman Kadang Di Soal Soal Pi Kuadrat Itu 10 Bukan Soal Soal Di Tetapan Buku Satuan Apa Ini Pembulatan Itu Sekitar 10 Karena Ini 3,14 Dikualikan Berarti Nilainya Sekitar 10 Jadi Kalau Kalian Ingin Coret Sebenarnya Ini Sama Juga Dengan 498 74 Nah Ini Kan 10 Pangkat Pi Pangkat 4 Berarti 100 Pi Pangkat 2 Sama Dengan 10 Berarti Pi Pangkat 4 Sama Dengan 100 Jadi Ini Sebenarnya Bisa Coret Kalau Dia Pakai Sistem Pembulatan Jadi Saya Cuma Jelaskan Kalau Di Buku Tiba 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 Tidak Ada Jawabannya Tidak Ada Jawaban Pakai Pi Pangkat 4 Ini Karena Nanti Pi Pangkat 4 Itu Sama Juga 100 Kalau Pi Kuadrat Itu Sama Dengan 10 Jadi 0,5 Akar 3 9 Nah Jadi Seperti itu Penjelasannya Panjang Dan Lebar Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Paham Dan Mengerti Mohon Maaf Jika Ada Kekeliruan Tinggal Dikoreksi Ulang Soalnya Emang Agak Jeleb Terima kasih Atas Perhatiannya Sampai Berjumpa Di Video Video Berikutnya Dadah Terima kasih